selamat menikmati untuk membantah tuduhan dugaan penyekapan ke Polres Metro Jakarta Selatan Tuduhan yang dilaporkan Rini Diana terkait dugaan penyekapan suaminya Sulaiman yang merupakan mantan supir Nindi Ayunda Pahmi Bahmit sebagai kuasa hukum Rini kembali bereaksi Ia mempertanyakan tindakan Nindi yang melarang Sulaiman pulang selama 30 hari Pahmi juga mempertanyakan alasan Sulaiman dilarang menelpon istrinya saat itu Ia ingin mendengar jawaban dari Nindi karena selama ini mengaku tak melakukan penyekapan Pahmi membeberkan pihaknya sudah menyerahkan seluruh bukti-bukti yang dimiliki ke pihak kepolisian Salah satunya surat keterangan dari rumah sakit yang membuktikan Telah terjadi penganiayaan terhadap Sulaiman saat disekap oleh Nindi Ayunda Sekedar informasi, Nindi Ayunda dilaporkan oleh Rini Diana Istri dari mantan sopir pribadinya Sulaiman ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan kasus penyekapan Rini melaporkan Nindi pada 15 Februari 2021 lalu Baiklah Tribuner, sekian kabar selepos belitung Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.